Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di tutorial potong pola dan jahit Oke di video kali ini lanjutan session yang kedua Dan disini saya akan menjelaskan cara membuat draperi bagian depan Siapa tahu pemirsa masih belum paham Silahkan disimak videonya dan langsung saja kita ke tutorialnya Oke pemirsa pertama-tama kita jahit dulu bagian bahu-nya kiri dan kanan Ini bahannya brokat harus pelan-pelan Dan langsung saja kita sambungkan sampingnya Bagian atasnya ya Oke sudah selesai langsung saja kita beralih ke bagian bawahnya ya Langsung saja kita memakai kupnat samping dan belakang ini ya Biar dipakainya ngebentuk Walaupun di depan ada draperi tetap ini harus memakai kupnat samping dan juga bagian Kupnat belakang maksud saya Dan langsung saja kita pasang red slatting dulu bagian atasnya Sebelum disambung ke bagian bawah Oke pemasangan red slatting bagian atas sudah selesai Dan kita beralih ke bagian kerah ya Ini kerah lipat ini pengambilannya serong kira-kira 7 cm ke 37 cm ya panjangnya Dan ini dilebihkan untuk Kerah seperti ini harus dilebihkan sekitar 1,5 atau 2 cm Biar jatuhnya lebih Jiplak di leher ya Ini cara menjahitnya juga Di bagian badannya kita agak tarik ya Dan di bagian kerahnya kita loss Biar nanti jatuhnya lebih bagus Dan langsung saja kita lapis saja ya Di bagian kerah dalamnya Dan kita potong kampunya cukup setengah cm saja Oke langsung saja kita timpah atau tindas dari atas ya Dan kita jahit juga di bagian bisbannya tadi ya Yang setengah cm kita jahit Muter kerah dan ini seperti ini jadinya kerahnya Ini kerah pengambilannya serong ya Brokatnya maupun kain satinnya ini sama-sama serong Jadi jatuhnya lentur ya Di leher ngepas Nah itu dilipat seperti itu nanti pas makanya Oke langsung saja kita beralih ke bagian Red slating ke bawah ya Ke bagian bawahnya kita jahit dulu Sebelum menyambungkan slating yang ke bawahnya Dan ini potongan seperti ini ke bawahnya Tidak ada sambungan di samping ya Cukup di belakang saja Dan ini pengambilan bahannya pun lurus ya Tidak usah dibentuk Ini harus lurus Nanti berbentuk sendiri Sepan sendiri nanti setelah jadi Oke langsung saja kita beralih ke bagian lengan Dan ini lengannya lengan fab ya Kita ploy-ploy aja Ini ploynya agak lumayan ya 4 cm biar jatuhnya lebih bagus ya Ini masuknya 4 cm Dan ini bentuknya sudah terlihat seperti ini ya Jadi terlihat anggun dipakainya Oke tinggal yang satu lagi Kita ploy juga sama seperti yang sebelah kanan Ini cara ploynya beradu ya Pemirsa Dan nanti ini dikasih Tile ya Untuk bagian lengan fabnya Dikasih itu Organdi atau Tile yang kaku Kita ploy-ploy Langsung tempelkan di atas Bahu ya Oke kita langsung saja ke pemasangan lengan ya Pemasangan lengan kiri dan kanannya Juga kita harus sesuaikan ya Harus pas as tengah sambungan bahu itu Pas as Pas ploy bagian tengah ya Kita sambungkan di pas sambungan bahu Nah ini hasilnya akan terlihat seperti ini Pemasangan lengan Sudah selesai kiri dan kanannya Lalu kita buat Tilenya ya Atau ini kainnya kain organdi yang tebal ya Kita lipat-lipat saja Untuk membantu biar tegap lenganya ya Lengan fabnya Kita kasih ya Kasih Ploy-ploy Dan tempel saja di atas lengan ya Nah cara nempelnya Pas di bagian bahu ya Jangan di pas di bagian lengan Nah ini seperti ini Sudah terlihat Cara membuat lengan pub dan juga Tildenya ya Oke kita langsung saja Fokus ke bagian raperi depan Dan ini Tidak disambung semua ya Bagian pinggangnya Kita Lebihkan Atau kita jahit dulu Bagian red slating ke bagian samping Ya Lebih sedikit Biar bisa ngatur ya Kita ambil dulu ini Lebihnya Sekitar 25 cm Karena saya melebihkannya Sekitar 30-an ya Ini saya angkat 25 cm Lalu atur ploy-nya ya Di bagian raperi depan Nah ini perhatikan Seperti ini Cara membuat raperi Bentuknya seperti ini ya Ini caranya Harus teraten ya Tidak sembarang orang Ini harus teraten Biar bentuknya Bagus Dan ini Setelah tertata rapi Langsung saja dipotong ya Setelah itu Langsung ditatakan Dan kita langsung jahit ya Setelah selesai Dan Setelah selesai Sudah Rapi ya Sudah tertata dengan rapi Kita jahit ya Ini tadi yang kita Atur ploy-nya Kita jahit langsung ya Oke Seperti ini ya Setelah disambung Dan intinya Ini Raperi depan ya Oke Langsung saja kita Clean bagian bawahnya ya Setelah kita ukur Panjang bajunya Ini untuk bagian belakang Tadi sudah pas ya Panjang 125 cm Dan Oke ini Sudah selesai Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye